Ini adalah satu objek penambangan yang sudah selesai ini ya Saya Amatari Adi, tokoh masyarakat adat Dayak Pasir, Kalimantan Sangat perhatikan dengan kegiatan PT BMS atau Bakal Makmur Sejahtera Yang mana dalam kegiatannya penambangannya itu merusak hutan mangrove atau hutan bakau Untuk mengambil eksplorasi betubara di daerah kami Ini kan kerjaan mereka ini kan gak jelas sangat merugikan kami masyarakat adat Sehingga kami sangat keberatan dengan kegiatan mereka ini Apa harapan Bapak untuk pemerintah pusat? Harapan kita pemerintah pusat segera mendaklanjuti ini Bagaimana solusinya karena kegiatan mereka ini kan kami gak tahu gak jelas apa kegiatannya Sehingga berani merusak hutan mangrove Sampai hampir 200 hektare ini kalau kita ukur Berapa meter radius dari sini ke laut Pak? Kalau ke laut dari sini ke laut itu sekitar 2 kilo itu Kalau ditunggu ke sebelah sana itu sekitar tinggi luar Kalau ini sampai ke sana sungai, sana kan ada sungai itu Pak? Tiga alur sungai disana, sungai-sungai ini kan ditutup Sungai yang satu sana ditutup, sudah ditutup mereka itu Sudah disitu juga ditutup di sungai kedua itu Jadi akhirnya udah habis masuk, mereka bendung itu kan dari sana Bakau itu nanti habis dimusnahkan itu sama mereka Berapa tubara di bawahnya diambil maka besar harapan kita dengan pemerintah pusat terutama Menteri KLH untuk segera menindaklanjuti permasalahan ini di lapangan karena kalau kita pemerintah yang ada di Kabupaten Penajam pemerintah provinsi, tidak ada harapan untuk kami masyarakat adat mengadu ke mereka kelihatannya dalam kegiatan ini sangat besar konfirmasi antara pengusaha dengan oknum-oknum aparat pemerintah ya, ok